Oke, langsung aja kita lihat apanya? Eee, Viti. Video tuh. Rendang di Bogol sama rendang di Padang itu beda. Pokoknya gini, kalau lu makan rendang di Padang, padangnya kerasa banget. Kuahnya dikit. Pelit. Bener-bener Padang nih. Nah, Luki. Masakan kamu enak sekali. Babi panggangnya luar biasa. Enak nih babi panggangnya. Haramnya tidak kerasa. Oke, langsung aja ya. Kita panggil dia Jui Purwoto. Oke, sebelumnya gue pengen ngucapin selamat ulang tahun buat Metro TV dong. Tepuk tangan buat Metro TV. Metro TV itu di bawah naungan Media Group. Jadi Media Group itu lengkap ya. Punya TV, Metro TV. Punya koran, apa? Media Indonesia. Yang gak punya satu. Sinetron. Serius. Metro TV kenapa sih gak pernah tayangin sinetron? Padahal tayangin aja. Cuman sinetronnya harus yang inspiratif. Misalnya judulnya, Tukang Bubur Nonton Breaking News. Tukang Bubur Nonton Breaking News. Keren ya. Breaking down juga kalah ya dong. TV sebelah bikin sinetron apa? Tendangan si Ma'un. Metro bikin dong. Tendangan kick and D. Maaf ya, ini cuman sekedar saran aja. Saran buat Metro TV. Kalau perlu, Metro TV juga hadir dengan film-film religi. Tapi karena Metro yang bikin, Film religinya harus bermotivasi. Harus bisa memotivasikan. Misalnya, bikin serial ya. Yang main Ustadz Mario Teguh. Iya kan? Judul filmnya Ayat-Ayat Golden Waste. Atau ketika Najwa Bertasdi. Ini bukannya sombong. Ini bukannya sombong. Dulu, sebelum gua masuk Metro TV, Gua bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, siapa-siapa juga bukan. Tapi gitu bener. Pertama kali gua tapping di Metro tuh, Tegangnya bukan main. Mau ngomong susah. Lidah kaku. Badan keringetan. Jigong belepotan. Muka berantakan. Ternyata Tegang sama Ayan beda tipis ya. Cuman, gua yang paling seneng sama Metro TV, Kalo ngeliat kalian disini, Sampai sekarang Metro TV itu tidak pernah menggunakan penonton bayaran. Karena gua yakin, Temen-temen disini datangnya dengan ikhlas. Kalian gak suka dibayar pake uang. Kalian tuh gak suka dibayar pake uang, Tapi pake nasi box. Jadi yang murahan siapa? Coba kalo kalian ngeliat tayangan-tayangan TV sebelah. Iya kan? Gak jelas-jelas semua. Serial, apa, Acara Musik Pagi, Penontonnya joget-joget. Kucok-kucok, jemur-jemur. Kucok-kucok, jemur-jemur. Itu pasti sponsornya Lon Bikilowan ya. Kalo di Metro TV, enggak. Enggak kayak gitu. Metro TV acara talk show-nya keren-keren. Jazz Alvin, Kick Andy, Mata Najwa, Mata Najwi. Ada tuh Mata Najwi ya, Hostnya Mbak Najwi si Hapurwoto. Dan gini, Kalo gua, Presenter paling favorit di Metro TV, Tetep, Ralf Tampu Bolon. Tau? Yang main siapa, wek? Kok yang main siapa? News show, Ralf Tampu Bolon. Kalo temen-temen perhatiin, Ralf itu dandanannya eksekutif banget. Ya ngomongnya berwibawa. Oke, saya Ralf Tampu Bolon. Kalo bisa Metro TV, Pertahankan Ralf. Jangan sampe Ralf itu pindah ke TV sebelah. Tau sendiri TV sebelah, Acara-acaranya alay kan? Nanti Ralf nge-presonnya kayak gini lagi. Oke, pemirsa, Kembali bersama saya Ralf. Tapi sebelumnya, Masak air biar matang! Oke, Motor TV tetap yang terbaik, Gua Jui Purwato, Selamat malam. Thank you, Jui. Pasti banyak yang disensor tuh ya. Oke, Terima kasih telah menyaksikan Stand Up Comedy Show edisi spesial ulang tahun Metro TV yang ke-13 tetap terbaik.